Polisi gerebek tempat persembunyian pelaku penipuan online di Jambi. Para pelaku mengintai akun media sosial para calon korban sebelum melakukan aksinya. Good people perlu berhati-hati saat bertransaksi online. Karena bukan satu dua kali kasus penipuan terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 1730 konten penipuan online atau scamming selama Agustus 2018 sampai 16 Februari 2023. atau lima tahun berjalan. Kerugian material bagi para korban bahkan angkanya sangat fantastis, yakni hingga 18 triliun rupiah. Di Jambi, Subdit Cyberdirekturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggrebek sebuah ruko di kawasan Mayang Manggurai, kota Jambi, yang dijadikan tempat persembunyian para pelaku penipuan online. Empat orang pelaku pun tak berkutik saat petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan pelaku dalam melancarkan aksi penipuannya. Dari hasil pemeriksaan, modus yang digunakan adalah jual-beli di media sosial. Keempat pelaku memiliki peran masing-masing dalam setiap aksi penipuan. Salah satu pelaku menyamar sebagai pembeli, baik tanah, rumah, atau bangunan yang sudah mereka intai. Mereka lalu lakukan tawar-menawar dengan korban dan meminta nomor rekening untuk melakukan pembayaran. Pelaku lalu mencetak dan mengirim struk transfer palsu kepada korban. Tak lama kemudian, pelaku lain menghubungi korban, mengaku sebagai keluarga dari pelaku, dan meminta uang dikembalikan dengan alasan tidak jadi melakukan pembelian. Terus mereka ketika selesai melaksanakan tindak pidana, mereka akan menghancurkan kartu yang dipakai telepon dan akan menghancurkan buku rekening maupun ATM yang mereka pergunakan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kejahatan pelaku tidak hanya berlangsung di Jambi, tapi juga terjadi di beberapa provinsi lain. Atas perbuatannya, keempat pelaku terancam pasal penipuan dan manipulasi data dengan ancaman pidana 18 tahun kurungan penjara. Bima Pratama melaporkan untuk NET.